Assalamualaikum Wr Wb Kembali lagi dengan Shadiqom disini Apa kabarnya teman-teman sekalian Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Di video kali ini Kita sama-sama belajar Cara mengatasi Komputer apabila dimatikan Dia agak lama Bisa sampai 30 menit atau 1 jam Yang ditandai dengan munculnya tulisan Geting Windows 3D Don't turn off your computer Jadi cara pertama yang bisa saya berikan Yaitu Kita akan matikan Laptopnya atau komputernya Jadi silahkan tekan Tombol power Tekan selama 10 detik Seperti ini Disini tombol powernya Saya punya laptop Merek Acer E410 Sound tipenya Disini kita tekan selama 10 detik Oke Dia sudah mati Setelah 10 menit Kita lepaskan Selanjutnya Kita akan hidupkan Jadi Tunggu selama 3 Sampai 10 menit Baru Laptopnya Dihidupkan Oke disini kita hidupkan Selanjutnya Di bagian ini Kita tunggu Sampai laptopnya Menyala Dan ini Waktu Atau proses Menghidupkannya Agak terasa lama Disini Jadi disini Saya cut Videonya Supaya tidak terlalu lama Disini Laptopnya sudah menyala Selanjutnya Kita akan lakukan Perbaikan Terhadap Masalah Yang terjadi Saat Mematikan Laptop Terasa lama Oke silahkan Di pojok kiri bawah Di kolom pencarian Silahkan Ketikan Control Panel Selanjutnya Lihat ke atas Akan muncul Control Panel Silahkan Diklik Bagian Control Panel Atau Open Di sebelah kanannya Selanjutnya Kita tunggu Sampai Jendela Control Panel Terbuka Setelah terbuka Silahkan Pilih System and Security Silahkan Diklik Setelah Diklik Akan muncul Seperti ini Silahkan Cari Tulisan Security and Maintenance Lalu Silahkan Diklik Setelah Diklik Security and Maintenance Selanjutnya Kita tunggu Sampai Jendelanya Terbuka Oke Seperti ini Tampilannya Silahkan Klik Pada tulisan Maintenance Disini Yang ada Tanda panah Kita Luaskan Perhatikan Di bagian Star Maintenance Disini Saya sudah Mengaturnya Sobat Biasanya Disini Dia Bertuliskan Stop Maintenance Jadi Silahkan Klik Stop Maintenance Jadi Caranya Caranya Seperti Sobat Silahkan Diberhentikan Perbaikannya Maintenance Dan Selanjutnya Kita akan Menuju Ke langkah Kedua Setelah Melakukan Cara Ini Di bagian Ini Kita Close Control Panel Kita Close Selanjutnya Kita akan Menuju Ke langkah Kedua Silahkan Di sudut Kiri Bawah Sama Dengan Tadi Cari Control Panel Lalu Klik Lalu Buka Selanjutnya Pilih Bagian Program Silahkan Klik Tulisan Uninstall Program Selanjutnya Kita tunggu Dia akan Menampilkan Beberapa Program Yang Terinstall Di Laptop Kita Jadi Disini Silahkan Uninstall Aplikasi Yang Jarang Kalian Gunakan Jadi Ini Untuk Sementara Kalian Uninstall Dulu Ya Aplikasi Yang Jarang Kalian Gunakan Jadi Nanti Misalnya Jika Kalian Ingin Menggunakannya Kembali Bisa Di Install Kembali Jadi Ini Untuk Cara Mengatasi Lambatnya Saat Mematikan Laptop Jadi Disini Saya Kasikan Contoh Salah Satu Aplikasi Saya Hapus Jadi Silahkan Hapus Ata Uninstall Aplikasinya Karena Ini Akan Memberatkan Laptop Kalian Dan Ini Bisa Menjadi Salah Satu Penyebab Terjadinya Masalah Yang Terjadi Karena Salah Satu File Dari Aplikasi Yang Bermasalah Atau Atau Sedang Melakukan Update Jadi Penyebab Terjadinya Lama Saat Turn off Atau Mematikan Laptop Yaitu Karena Terjadinya Update Di latar Belakang Pada Sistem Windows Kita Oke Selanjutnya Kita akan Menuju Ke Langkah Selanjutnya Jadi Ini Cara Ketiga Untuk Mengatasi Masalah Yang Terjadi Silahkan Klik Di Sudut Kiri Bawah Yang Ada Logo Windows Silahkan Diklik Kiri Lalu Menuju Ke Setting Ini Yang Gambar Gerigi Silahkan Klik Setting Lalu Kita Tunggu Sampai Jendela Setting Muncul Tampilannya Seperti Ini Jadi Cari Tulisan Update And Security Silahkan Diklik Pada Bagian Update And Security Selanjutnya Kita Tunggu Sampai Jendelanya Terbuka Oke Ini Tampilannya Kita Tunggu Sampai Semua Fiturnya Terbuka Atau Tampil Oke Selanjutnya Di sebelah Kiri Cari Tulisan Troubleshoot Tulisan Troubleshoot Yang Ini Silahkan Diklik Maka Di sebelah Kanan Akan Tampil Bagian Dari Troubleshoot Selanjutnya Cari Tulisan Additional Troubleshooter Yang tulisan Warna Biru Yang ini Silahkan Diklik Ini Tampilan Additional Troubleshooter Silahkan Scroll Kebawah Lalu Kalian Cari Tulisan Power Tulisan Power Ini Silahkan Diklik Lalu Klik Pada Bagian Run The Troubleshooter Kita Klik Lalu Kita Tunggu Sampai Dia Berproses Menjalankan Pemeriksaan Troubleshooternya Di bagian Ini Akan Terasa Lama Jadi Saya Disini Percepat Videonya Jadi Kita Tidak Terlalu Banyak Menunggu Sobat Oke Ini Sudah Selesai Pemeriksaannya Sobat Setelah Melakukan Ini Silahkan Klik Pada Bagian Close Silahkan Ditutup Silahkan Tutup Semua Jendela Yang Terbuka Lalu Kita Akan Menuju Ke Langkah Selanjutnya Jadi Cara Lain Untuk Mengatasi Pemasaran Yang Terjadi Silahkan Klik Pada Tombol Windows Bersama Dengan Tombol R Untuk Memunculkan Dialog Run Seperti Yang Tampil Di Video Ini Lalu Ketikan Regedit Kemudian Klik OK Selanjutnya Kita Tunggu Sampai Jendela Regedit Terbuka Seperti Ini Selanjutnya Cari Tulisan HK Current User Current User Ini Kita Klik Tanda Pananya Kita Perluas Oke Akan Muncul Beberapa Folder Selanjutnya Cari Tulisan Control Panel Kita Klik Tanda Pananya Selanjutnya Cari Tulisan Desktop Seperti ini Tulisannya Desktop Klik Pada Foldernya Bukan Tanda Pananya Foldernya Disini Lalu Perhatikan Beberapa File Di Sebelah Kanan Di Sebelah Kanan Silahkan Scroll Kebawah Lalu Cari Tulisan Menu Show Delay Yang Ini Lalu Pada Bagian Menu Show Delay Silahkan Klik 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 Kiri Dua Klik Disini Sudah Tertulis 400 Karena Sudah Saya Ubah Disini Biasanya 0 Jadi Ubah 0 Menjadi 400 Lalu Klik OK Selanjutnya Close Tutup Jendela Registry Dari Laptop Kalian Semoga Dengan Cara Ini Laptop Kalian Sudah Tidak Bermasalah Lagi Oke Selanjutnya Disini Kita Masih Punya Solusi Lain Di Sudut Kiri Bawah Di Pencarian Ketikan Services Tulisannya Services Lalu Silahkan Tunggu Sampai Muncul Di Atas Seperti Ini Services Silahkan Diklik Atau Disini Bisa Diklik Di Bagian Open Selanjutnya Kita Tunggu Sampai Jendela Service Muncul Ya Jadi kita Tunggu Oke Seperti ini Tampilannya Jendela Service Kita Tunggu Sampai Tampil Semua Menunya Oke Sekarang Sudah Muncul Menunya Sobat Disini Cari Tulisan Windows Update Jadi Dimulai Dengan Huruf W Jadi Ini Agak Kebawah Karena Ini Sesuai Dengan Abjat Jadi Jika kalian Jika kalian Merasa Kesulitan Untuk Menaikkan Mulai dari Huruf Bawah Ke atas Silahkan Klik Pada tulisan Name Nama Yang di Atas Bagian Nama Maka dia akan Secara Otomatis Memutar Bagian Bawah Ke atas Yang ini Lalu Cari Tulisan Windows Update Yang ini Setelah Disini Kita klik Dua kali Pada tulisan Windows Update Oke Disini Sudah Muncul Tampilan Jendelanya Kita Klik Di bagian Sini Di bagian Start Art Tipe Disini Dia Manual Lalu Kita Pilih Disable Klik Disable Oke Lalu Klik Pada bagian Stop Di bawahnya Di bagian Service Status Running Kita Setelah Kita Klik Stop Kita Apply Silahkan Klik Apply Selanjutnya Klik Oke Oke Selanjutnya Untuk Sementara Bagian Ini Kita Close Dulu Jadi Nanti Setelah Melakukan Pengaturan Berikutnya Kita Akan Kembali Ke bagian Service Selanjutnya Kita Close Ini Sekarang Kita Masuk Ke bagian Regedit Seperti Sebelumnya Tekan Tombol Logo Windows Bersama Dengan Tombol R Lalu Kita Klik OK Setelah Mengetikan Regedit Selanjutnya Di bagian Tampilan Jendela Regedit Atau Registry Selanjutnya Selanjutnya Cari Cari Tulisan Hakey Lokal Mesin Tanda Panah Di Sebelah Kiri Diklik Di Sini Lalu Di Bagian Bawah Di Bagian Beberapa Folder Silahkan Klik Pada Bagian Sistem Klik Di Bagian Tanda Panah Bukan Di Foldernya Selanjutnya Akan Muncul Beberapa Folder Lagi Klik Tanda Panah Di Bagian Current Control Set Di Tanda Panah Selanjutnya Pilih Bagian Tulisan Service Di Tanda Panah Bagian Service Selanjutnya Cari Tulisan Wow Serve Silahkan Scroll Kebawah Cari Abjad Huruf W Tulisannya Wow Serve Yang Ini Tulisannya Wow Serve Selanjutnya Klik Foldernya Lalu Di Sebelah Kanan Kita Cari Tulisan Image Part Cari Tulisan Image Part Selanjutnya Klik Dua Kali Pada Bagian Image Part Maka Akan Muncul Jendelanya Seperti Ini Tampilannya Selanjutnya Di Bagian Belakang Tulisan SFChost Sebelum Titik Berit Angka 0 Jadi Tulisannya Nanti SFChost 0 Titik X Selanjutnya Klik OK Selanjutnya Di sebelah Atas Klik Pada tulisan Depend on Service Yang ini Klik Dua Kali Selanjutnya Di bagian Kolom Kolom Follow Data Disini Kita Beri Lagi Angka 0 Di Belakannya Disini Beri Angka 0 Kemudian Klik OK Lalu Kita Close Jendela Registry Selanjutnya Kita Masuk Kembali Ke Bagian Service Yang Tadi Caranya Kita Ketikan Disini Services Lalu Pilih Di atas Service Disini Untuk Memunculkan Jendela Servicenya Selanjutnya Kita Menuju Windows Update Kita Klik Dua Kali Di bagian Windows Update Selanjutnya Kita Ubah Di bagian Manual Ini Kita Ubah Menjadi Disable Selanjutnya Kita Klik Tulisan Stop Disini Lalu Pilih Kita Tunggu Disini Prosesnya Lalu Pilih Apply Disini Selanjutnya Klik OK Selanjutnya Bisa Kita Cek Di bagian Windows Update Disini Kita Bisa Lihat Statusnya Sudah Disable Jadi Dia Tidak Akan Berubah Lagi Karena Sudah Kita Atur Juga Di bagian Registry Selanjutnya Di bagian Ini Kita Close Jadi Itulah Cara Mengatasi Sobat Untuk Lama Lama Menunggu Dalam Mematikan Laptop Selanjutnya Kita Akan Menuju Ke Langkah Selanjutnya Disini Lebih Pada Aktivitas Kita Jadi Jika Kalian Memiliki Atau Laptopnya Tersambung 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 Silahkan Dimatikan Terlebih Dahulu Sebelum Mematikan Laptop Kalian Jadi Disini Silahkan Dimatikan Jaringan Internet Yang Tersambung Di Laptop Kalian Sebelum Mematikan Laptop Dan Ini Kalian Biasakan Supaya Windows Tidak Terupdate Oke Selanjutnya Kita Meralih Ke Bagian Kamera HP Disini Kita Mematikan Laptopnya Mungkin Di Bagian Ini Laptopnya Mungkin Akan Masih Terasa Lampat Tapi Setelah Dihidupkan Kembali Dan Kemudian Dimatikan Maka Akan Secara Cepat Akan Mematikan Atau Shoot Down Pada Saat Laptop Kalian Ingin Dishoot Down Langkah Selanjutnya Disini Dalam Keadaan Laptopnya Mati Disini Jika Laptop Kalian Laptopnya Batterinya Berada Di Luar Bisa Dilepas Dan Mungkin Sudah Jarang Ada Laptop Yang Bisa Dilepas Batterinya Jadi Misalnya Sama Dengan Ini Batterinya Bisa Dilepas Kalian Bisa Lepas Batterinya Dengan Cara Mencungkil Ke Kanan Seperti Ini Lalu Silahkan Lepas Batterinya Jadi Disini Kita Coba Lepas Kita Tarik Ke Depan Seperti Ini Selanjutnya Kalian Bersihkan Batterinya Semuanya Dibersihkan Sobat Dan Dan Setelah Dan setel Bersih Kalian Bisa Pasang Kembali Batterinya Jadi Tujuan Mencabut Batterinya Ini Untuk Mereset Semua Program Yang Ada Yang Berjalan Yang Sudah Dijalankan Di Windows Kita Jadi Dia Akan Mereset Ulang Oke Demikian Sobat Cara Mengatasi Lambat Atau Terjadi Updatean Pada Saat Windows Kita Atau Laptop Kita Dimatikannya Dan Langkah Terakhir Setelah Langkah Ini Silahkan Apabila Laptop Kalian Mesti Menggunakan Hard Disk Lama Silahkan Ganti Menggunakan SSD Itu Pun Jika Kalian Punya Biaya Jadi Jika Kalian Sudah Punya Biaya Bisa Menggantinya Upgrade Menjadi SSD Dan Hard Disk Lamanya Bisa Dijadikan Penyimpanan Eksternal Jadi Dengan Cara Itu Performa Dan Kecepatan Laptop Kalian Akan Lebih Bagus Oke Sekian Dan Terima Kasih Semoga Video Bermanfaat Saya Ucapkan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh